Tumatranus Keberadaan kawasan konservasi Wai Kambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah di ambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stopper Buruan Gajah. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini, sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini, karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya, di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri. Melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati tiga proses besar, sampai dinamakan Pancasila. Yakni rumusan konsep Soekarno, yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Rumusan Panitia IX, yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini, dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila, untuk Indonesia hari ini, esok dan masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali klik Indonesia. Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama satu jam ke depan. Hari ini, Rabu 26 Juli 2023, bersama saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Tengku Fajri, dan berikut ini kita simak dua berita utama. Klinik Indonesia pagi hari ini. Komisi pemberantasan korupsi membenarkan adanya pejabat besarnas yang terjaring operasi takat tangan atau OTT di Jakarta dan Bekasi. Venue untuk Piala Dunia U17 2023 masih menunggu keputusan FIFA. Komisi pemberantasan korupsi KPK membenarkan adanya pihak yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Salah satunya adalah Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas. KPK melakukan OTT di wilayah Jakarta dan Bekasi serta Jawa Barat. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Komisi pemberantasan korupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan para pihak yang terjaring dalam upaya tangkap tangan. Saat ini KPK belum merinci pengadaan barang dan jasa terkait operasi senyap ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan tim penyidik masih melakukan pemeriksaan para pihak yang ditangkap. Sementara jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK Alifikir mengatakan tim KPK menjaring penyelenggaran negara pihak swasta dan pihak lainnya yang diduga tengah melakukan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada pekan ini. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan suap di Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan pekan ini. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan KPK akan menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan jadwal dinas Menteri Perhubungan agar tidak mengganggu tugas negara. Sebelumnya, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Menteri Perhubungan pada Kamis 14 Juli 2023. Namun, Menteri Perhubungan berhalangan hadir karena perjalanan dinas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direkturat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan terkait pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022. Keterangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkereta Apian BTP Jawa Tengah, Putu Sumarjaya. Saudara Baris Krim, Polri menyatakan, 8 orang saksi dan maksud kami dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini. 8 saksi tersebut sedianya diperiksa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Pimpinan Al-Zaitun Panci Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di TP Dek Sus, Baris Krim, Polri masih mengusut dugaan keanehan pada transaksi keuangan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panci Gumilang. Karopenas Divisi Humas Polri, Brikjen Paul Ahmad Ramadan menyatakan, 8 orang saksi sedianya diperiksa pada hari ini, namun para saksi tidak hadir memenuhi panggilan. Brikjen Paul Ahmad Ramadan mengatakan Baris Krim, Polri akan melayangkan surat pemanggilan klarifikasi kedua untuk para saksi. Apabila kedelepan orang tersebut tidak hadir, maka akan diberikan undangan klarifikasi yang kedua. Untuk besok, Rabu, tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi. Sebelumnya Baris Krim, Polri juga telah berkoordinasi dengan ahli TPPU dan ahli pidana guna mengusut perkara TPPU. Ada pun penyelidikan kasus dugaan TPPU korupsi hingga pengelapan itu dilakukan berdasarkan laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK kepada Baris Krim. Sementara itu, penyidik Baris Krim, Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi ihwal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Pemimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panjigu Milang. Dua diantara saksi yang diperiksa itu adalah anak Panjigu Milang. Baris Krim, Polri menjadwalkan pemeriksaan 8 saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, korupsi, dan pengelapan uang yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panjigu Milang pada hari ini. Dua diantaranya adalah anak Panjigu Milang yang memegang jabatan inti dalam kepengurusan Yayasan Pond Pesantren Al-Zaitun. Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan mengatakan anak kandung yang pertama IP sebagai ketua pengurus Yayasan, yang kedua saudara AP sebagai kesekretaris pengurus Yayasan Pendidikan Islam YPI. Selain kedua orang itu, penyidik juga akan memeriksa bendahara Pond Pesantren Al-Zaitun berinisial IS. Akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al-Zaitun atas pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Wakap Kementerian Agama. Baris Krim Polri telah mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi, hingga pengelapan yang diduga dilakukan Panji di Pond Pesantren Al-Zaitun. Dugaan tindak pidana TPPU korupsi hingga pengelapan itu terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah BOS dan dana zakat di Pond Pesantren Al-Zaitun. Kita beralih ke syaratan lainnya. Sedara polisi masih terus mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang modus jual ginjal ke Kamboja. Karopenmas Divisium Mas Polri, berijan polisi Ahmad Ramadan menyatakan pendalaman dilakukan untuk mengetahui aktor utama di balik kasus tersebut. Karopenmas Mabes Polri, berijan poli Ahmad Ramadan menyatakan lebih dari 2.000 korban diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang periode 5 Juni hingga 23 Juli 2023. Hal ini berdasarkan kinerja satuan tugas tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di tingkat Mabes Polri dan Jejaran Polda di Indonesia. Berijan Poli Ahmad Ramadan menegaskan polisi masih terus mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang modus jual ginjal ke Kamboja. Dalam kasus TPPU jual-beli ginjal jaringan Indonesia-Kamboja telah ditangkap 12 orang tersangka yang terdiri dari koordinator hingga perekrut. Kasus ini terungkap usai penggerbekan di salah satu rumah di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Laporan polisi sebanyak 709 laporan. Jumlah korban TPPU sebanyak 2.169 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPU sebanyak 844 orang. Modus yang dilakukan pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 479, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 212, eksploitasi anak sebanyak 53. Karupen Mas Mabesbori Berjen Paul Ahmad Ramadha menyatakan polisi telah menerima 709 laporan soal TPPU dengan total tersangka mencapai 844 orang. Berjen Paul Ahmad Ramadha mencontohkan berbagai modus TPPU terbanyak yang di pekerja migran atau pembantu rumah tangga 479 kasus. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah menangani dan memfasilitasi kepulangan lebih dari 2.400 korban tindak pidana perdagangan orang yang bermodus online scam sepanjang tahun 2021 hingga Mei 2023. Korban merupakan warga negara Indonesia yang dieksploitasi dan dipekerjakan di perusahaan penipuan daring di berbagai negara ASEAN dan Timur Tengah. Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring mulai muncul 2 hingga 3 tahun belakangan ketika dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kasus ini pun masih terus terjadi hingga kini dan masih ada ratusan kasus lagi yang ditangani Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak terkait di kawasan Asia Tenggara. Awalnya pemerintah Republik Indonesia mengetahui kasus online scam ketika menerima laporan adanya korban WNI yang disekap di Kamboja tetapi kasus ini akhirnya menyebar ke negara-negara tetangga. Tak jarang korban dijanjikan bekerja hingga Timur Tengah salah satunya Uni Emirat Arab tetapi korban akhirnya dipekerjakan di beberapa negara ASEAN meliputi Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andi Rahmianto mengatakan hal itu pada seminar dan diskusi publik pencegahan kasus online scamming dan pelindungan WNI di luar negeri di Universitas Negeri Yogyakarta. Menurutnya jumlah kasus tindak pedana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring di Kamboja meningkat lebih dari 8 kali lipat. Katakan yang ada pada kita selama 2 tahun terakhir ini paling tidak sudah lebih dari 2.400 korban online scamming yang kita tangani saya mendapat informasi masih ratusan lagi kasus-kasus yang masih sedang kita tangani di berbagai negara, di kawasan sehingga negara Kalau kita bandingkan tahun 2021 bisa, kasus semacam ini baru berjumlah bulus sampai 200 kasus. Kasus tindak pedana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring sudah ada sejak lama. Ini adalah kuas saja. Skem ini sudah berjumlah cukup lama, cuma kurangnya tidak ada. Kalau yang 2014 saya ingat saya tidak pakai handphone, tempohnya tempoh ini. Nah kalau sekarang kan sudah lebih cahilannya, karena sudah menggunakan handphone saya dengan handphone, itu bisa diproses nanti kalau si orang ini kembali ke Indonesia. Problemnya adalah bahwa dia adalah korban PP-PPO. Seorang korban TDPO tidak bisa dikidangkan karena dia berada di bawah. Olri meminta seluruh warga Republik Indonesia untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Hal ini karena terkadang pelaku tindak pedana perdagangan orang kerap menggunakan modus itu dalam melancarkan aksinya. Aryo Bagus dan Herdian Giri, TVR Yogyakarta, melaporkan. Kita beralih ke informasi pemilu saudara Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye pemilihan umum 2024. Masa kampanye tersebut akan berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye pemilihan umum 2024. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan KPU atau PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum yang resmi diundangkan pada 17 Juli 2023. PKPU No. 15 Tahun 2023 menjelaskan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dan kampanye pemilu anggota legislatif di semua tingkatan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam lampiran PKPU tersebut dijelaskan masa kampanye berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, seluruh peserta pemilu boleh melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan berkampanye di media sosial. Sedangkan untuk kegiatan kampanye rapat umum beriklan di media cetak, media masa, elektronik, dan daring dapat dilakukan peserta pemilu pada 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye berakhir, seluruh peserta pemilu memasuki masa tenang dari 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye pemilihan presiden jika terjadi putaran kedua, yakni pada 2 hingga 22 Juni 2024. Masa tenang putaran kedua berlangsung pada 23 hingga 25 Juni. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan 5 calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal capres PDIP sudah ditentukan. Satu dari 5 nama tersebut adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut 10 nama cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo sudah mengerucut menjadi 5 nama. Mereka adalah Sandiago Uno, Erik Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Antara Ganjar Pranowo dan Caimin telah terjalin kedekatan yang erat. Bahkan Caimin juga mengungkapkan ia telah 15 hingga 20 tahun berjuang bersama PDIP. Puan Maharani berharap, meskipun PKB sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKB masih bisa merapat ke PDIP. Sementara itu, Caimin belum mau berkomentar banyak terkait dengan nama yang digadang-gadang masuk dalam radar PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Yustina Teferi melaporkan. Sementara itu, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga politisi P3, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan proses pemilihan bakal calon wakil presiden oleh para baca pres memerlukan kecocokan ide serta visi-visi. Politisi P3 yang saat ini juga menjabat sebagai Menparekrat, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan terkait cawa pres, dirinya masih menunggu waktu dan ketetapan dari pimpinan partai. Dirinya juga masih menunggu perkembangan komunikasi antara Ketua Umum P3 dengan PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Sandi saat menghadiri seminar UMKM di Balai Kota Depok yang mengatakan proses komunikasi dengan PDI Perjuangan masih terus berjalan. Pas saya bertemu dengan baca pres Ganjar Pranowo, Sandi mengaku membahas kolaborasi terkait lapangan kerja serta pembangunan dan harga pokok yang kerap melambung. Ini kaderung pokok kita dipertemukan lagi, jadi kalau tidak akan melintang, setelah ini saya menyambut beliau karena P3 di Kalpeten Bogor melakukan koordinasi dengan para ulama, para kiai, dan para santri untuk menyambut Ganjar di Kalpeten Bogor dan bisa disubaskan untuk komunikasi. Komunikasi dengan PDIP akan dilakukan oleh Pak PDIP Ketum dan ini terus bergerak dan saya sedang menunggu perkembangan terakhir. Pertemuan ini juga menjadi salah satu target visi-misi ke depan di mana Sandi mengaku harus sering terjun ke masyarakat. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki tahapan debat sebagai adu visi dan misi Capres maupun Cawapres. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TPRI Jakarta melaporkan. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Sidang pengujian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur masa berlaku surat ijin mengemudi kembali di gelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan pihak terkait kepolisian Republik Indonesia. Irjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana, Kepala SES Pimblem Niklad Polri, dalam keterangannya kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK, Salih Isra. Mengatakan, perpanjangan SIM merupakan evaluasi kelayakan berkala bagi pemegang SIM, karena mengemudikan kendaraan bermotor juga terkait keselamatan orang lain. Bahwa tingkat fatalitas kecelakaan didominasi pada rentang usia produktif. Oleh karena itu, untuk, oleh karena itu, evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM diperlukan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan pemegang SIM memang masih memiliki kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam rangka menjegah kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan. Terhadap keterangan itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menanyakan, apa pertimbangan perpanjangan setiap 5 tahun jika dibandingkan dengan perpanjangan SIM di negara lain? Karena ada perbandingan-perbandingan itu tadi, kemungkinan 7 tahun, kemudian usia begini, sekian tahun, kalau sudah ya 80 apakah masih boleh ya diterbitkan SIM-nya yang tadi perpanjangan dari 75 kemudian 80 diperpanjang juga atau sebelumnya ya. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya kira ini maknanya pendalaman karena pemohon ini kan langsung loncat seumur hidup. Nila Miryadi, Hamdi NKTP News melaporkan. Teguh Fajri dan Andin Wijaya masih bersama Anda di Klik Indonesia Pagi. Saudara Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Cengdu, Tiongkok pada 27 hingga 28 Juli 2023. Dalam kunjungan ke negaraan itu Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyatakan Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Cengdu, Tiongkok pada 27 hingga 28 Juli 2023. Dalam kunjungan itu, Kepala Negara akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga menjelaskan, selain bertemu dengan Presiden Tiongkok, Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha Tiongkok. Pada tanggal 27 dan 28, program utamanya adalah bertemu, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian Presiden juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan banyak sekali bisnis besar. Dan yang ketiga, Presiden juga bersama dengan beberapa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan diundang untuk menghadiri pembukaan olimpiade universitas sedunia. Jadi, bukan pertandingan olahraga seperti olimpiade, tetapi this time levelnya adalah universitas sedunia. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan, dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo dan sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga diundang untuk menghadiri pembukaan olimpiade tingkat universitas sedunia. Saudara Bank Indonesia membebaskan biaya admin bagi transaksi standar pembayaran menggunakan metode kode barcode atau QRIS di bawah 100 ribu rupiah. Pembaruan kebijakan QRIS ini diumumkan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2023. Bank Indonesia kembali menetapkan Merchant Discount Rate bagi transaksi standar pembayaran menggunakan metode kode barcode atau QRIS segmen usaha mikro berdasarkan nominal per transaksi secara progresif. Sebelumnya BI tidak membatasi besaran MDR berdasarkan transaksi. Dengan penetapan hingga 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0% dan transaksi di atas 100 ribu rupiah dikenakan 0,3%. Kebijakan ini akan berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 sesuai kesiapan sistem industri. Untuk transaksi sampai dengan 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0%. Sementara untuk transaksi di atas 100 ribu rupiah dikenakan MDR 0,3%. Dengan masa berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023 untuk memberikan kesempatan bagi industri untuk penyiapan sistemnya. Gubernur BI Periwarju mengatakan kebijakan ini salah satu bagian dari bauran kebijakan bank sentral untuk mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Selain itu akselerasi layanan kris juga akan dilakukan melalui perluasan fitur tuntas atau tarik tunai transfer setor dan perluasan kerjasama kris antar negara. Sedara usai menggelar seleksi timnas U17 di Samarinda Federasi Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI memastikan kesiapan venue Piala Dunia sudah dalam tahap pematangan namun penetapan dia masih menunggu pemeriksaan dan keputusan dari FIFA. Usai melaksanakan seleksi pemain timnas U17 yang berlangsung di Borneo Training Center Kompleks Stadion Madya Kadreoning Sempaca Samarinda Sekretaris Jenderal Federasi Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Yunus Yusi memastikan venue untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 sudah dalam tahap pematangan Yunus mengatakan saat ini pihaknya menunggu perwakilan FIFA untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah stadion yang menjadi rekomendasi PSSI untuk event internasional itu Terdapat sejumlah rekomendasi stadion selain Jakarta International Stadium atau GIS yakni Stadion Manahan Solo hingga Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali Terjaga karena kan baru 1-2 bulan yang lalu keputusan tentang Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu lalu ini akan kita jaga dan kita minta kepada PUPR dan pemerintah Provinsi Kabupaten Persatuan untuk menjaganya sehingga lapangan ini masih kelihatan seperti yang dipersiapkan di U20 jadi tetap terjaga dan kita juga berharap pada saat FIFA datang sudah dalam posisi yang standby dari sejumlah stadion yang direkomendasikan Stadion Manahan Solo menjadi tempat yang direkomendasikan PSSI untuk perhelatan laga semifinal dan final Piala Dunia U17 tahun 2023 namun pemeriksaan yang dilakukan oleh FIFA menjadi penentu kesiapan seluruh stadion untuk Piala Dunia rekomendasi yang diberikan PSSI itu yaitu Stadion Manahan Solo karena stadion itu pernah dipersiapkan untuk mengelar Piala Dunia U20 yang kini batal digelar di Indonesia PSSI menginginkan Stadion Manahan agar dapat menambah motivasi para pemain saat menjalani seleksi untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 terkait hal itu PSSI telah menggelar seleksi pemain untuk membela Timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 di 12 kota mulai dari Bandung Palembang Bali Tangerang Samarinda Jakarta Banjarmasin Medan Surabaya Manado dan Makassar Ausan Gisman dari Samarinda melaporkan Sementara itu Saudara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI telah menerima surat dari Badan Sepak Bola Dunia FIFA terkait dengan stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 salah satu yang menjadi perhatian dalam surat tersebut yaitu kondisi rumput JIS yang hingga saat ini belum sesuai dengan standarisasi FIFA Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan pihaknya telah menerima surat dari Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA terkait pengajuan venue yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 salah satu yang menjadi sorotan yaitu penggunaan rumput hybrid Jakarta International Stadium yang tidak memenuhi standar FIFA berhispon hal itu PSSI sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait renovasi yang diperlukan sesuai catatan FIFA saat ini PSSI tengah berusaha memenuhi standarisasi FIFA terkait venue pertandingan sementara keputusan akhir tentang venue mana yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17 tetap akan menjadi hak FIFA jadi disini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi majoris untuk saat pelaksanaannya jadi memang harus diganti jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput disini saya highlight ada merah stabilo dan tentu disini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi sebelumnya PSSI mengajukan 8 stadion ke FIFA yang 6 diantaranya merupakan venue yang tadinya dipilih untuk menggelar Piala Dunia U20 2023 yang lalu 2 stadion tambahan yaitu Jakarta International Stadium atau JIS dan stadion Pakansari Bogor Jawa Barat kita beralih ke informasi lain sodara ratusan masyarakat nelayan Cisolo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mengikuti pelatihan dan sosialisasi tangkapan non-ikan di pantai selatan Sukabumi dengan cara membudidayakan benur atau benih udang masyarakat nelayan Cikahuripang Kecamatan Cisolo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan silaturahmi benih-benih lobster yang digelar di tempat pelelangan ikan penjagaan Cikahuripan Kabupaten Sukabumi Banyaknya keluhan para nelayan langsung diterima oleh penggiat budidaya lobster Nusantara diantaranya legalitas penangkapan benih-benih lobster atau benur di lautan Sukabumi Selain itu para nelayan pun menginginkan budidaya lobster lebih bisa ditingkatkan sehingga taraf ekonomi masyarakat nelayan naik dengan harapan pemerintah membebaskan nilai jual benih-benih lobster Menanggapi keluhan ini penggiat budidaya lobster Nusantara berencana menyampaikan keluhan ini ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sehingga regulasi dan aturan kementerian kelautan tidak bergantian rakyat bahkan dapat melindungi para nelayan penangkap benur Kita di asosiasi mencoba bagaimana memfasilitasi ini kepada DPR RI yang akan membawa aspirasi ini mudah-mudahan mendengar dan DPR RI juga menyampaikan ini ke kementerian alurnya dan mudah-mudahan dalam waktu juga juga memperhatikan kita mendengar selesai ini setelah kita sampaikan dengan data-data yang ada dengan dukungan-dukungan para akademisi bahwa ini loh masalahnya yang ada di kita kedepannya asosiasi penggiat budidaya lobster Nusantara akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat agar memanfaatkan budidaya lobster yang baik dan didukung oleh pemerintah kapal kapal kompeten kapal kepala staf angkatan darat kasat jeneral TNI dudung abdo rahman meresmikan penggunaan fasilitas air bersih di kabupaten lebak provinsi banten kasat mengatakan terpenuhinya kebutuhan air bersih di masyarakat melalui program TNI ade manunggal air diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus stunting di Indonesia kepala staf angkatan darat kasat jeneral TNI dudung abdo rahman kembali meresmikan pembangunan fasilitas air bersih untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia kali ini pembangunan fasilitas air bersih dilakukan di desa gedong kecamatan lebak gedong kebupaten lebak provinsi banten kasat menjelaskan pembangunan fasilitas air bersih untuk masyarakat ini merupakan kolaborasi antara TNI angkatan darat dengan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau BKKBN yang bertujuan untuk mendukung program nasional percepatan penurunan stunting di beberapa wilayah Indonesia saya menyampaikan dalam tujuh perintah yang pertama TNI angkatan darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan harus menjadi solusi dan yang kedua TNI angkatan darat harus berdampak dimanapun bertugas dan berada beberapa tempat yang selama ini tidak terjangkau air sekarang sudah terjangkau air tetapi intinya adalah perintah Bapak Presiden bahwa kesejahteraan rakyat ini menjadi hal yang utama dan menjadi prioritas sehingga disitulah nanti akan muncul ketahanan negara dalam rangka cinta bangsa dan cinta tanah air program program menunggal air diwujudkan dengan pembuatan sumur bor di 615 titik pompa hidram di 646 titik dan sumur gratifikasi di 84 titik lokasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air serta ditargetkan dapat memberikan manfaat bagi lebih dari 240 ribu kepala keluarga atau lebih dari 654 ribu jiwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melakukan klarifikasi sejumlah pemberitaan terkait dengan pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka termasuk terkait dengan pelaksanaan seleksi calon paski beraka di sejumlah provinsi di Indonesia kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan dua hal penting dalam klarifikasinya pertama terkait pelaksanaan seleksi paski beraka di provinsi Sulawesi Selatan dan kedua soal calon paski beraka yang diusulkan oleh provinsi Meluku Utara dan provinsi Jawa Tengah ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi di provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan peraturan pemberitaan terkait kasus hingga meninggalnya calon paski beraka dan kasus kekerasan serta pelecehan yang terjadi tahun 2019 terjadi sebelum paski beraka ditangani oleh BPIP Dalam melaksanakan program paski beraka BPIP selalu menekankan agar setiap pihak melaksanakan secara transparan sesuai peraturan Selama penanganan program paski beraka oleh BPIP tidak pernah terjadi kasus kekerasan dan pelecehan adanya pemberitaan terkait kasus hingga meninggalnya calon paski beraka dan kasus kekerasan serta pelecehan terjadi pada tahun 2019 yaitu 3 tahun sebelum ditangani BPIP karena BPIP baru menangani paski beraka sejak tahun 2022 program paski beraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila menurut kepala BPIP Yudian Wahyudi pembekalan paski beraka tidak terbatas pada pelatihan baris berbaris namun juga dibekali dengan pembinaan ideologi Pancasila dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta pendampingan pengasuh atau pamong dalam pendekatan sistem desa bahagia selama pengusatan pendidikan dan pelatihan paski beraka sudara berbeda dengan sekolah umum dalam memulai kegiatan belajar mengajar awal tahun pelajaran baru siswa-siswi di pesantren luar Bekasi memulainya dengan hapalan Al-Quran limazus dan 350 hadis memasuki tahun pelajaran baru 2023-2024 pelajar dan santri tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di pesantren nuar AFKN Bekasi memulainya dengan program Mukoyam Al-Quran Hadis atau program intensif hapalan Quran lima jus dan 350 hadis selama satu bulan program Mukoyam tahun ini resmi dibuka Presiden AFKN Jaf Fadlan Garamatan selasa 25 Juli 2023 di Masjid pesantren Nuar Bekasi Jawa Barat Hafalan Al-Quran dan Hadis secara intensif ini akan berlangsung sampai 25 Agustus 2023 yang diikuti seluruh santri putra dan putri baik santri baru maupun santri lama mulai tingkat SD hingga SMA program program Mukoyam berlangsung setiap tiga bulan sekali atau dalam satu tahun pelajaran ada tiga kali program intensif belajar cepat membaca menghafal dan memahami Al-Quran dan hadis sehingga dalam setahun santri baru minimal hafal 15 jus dan untuk santri lama yang sudah hafal 30 jus untuk memperkuat hafalan dan menjadi mentor bagi santri junior di luar program tersebut pelajar dan santri yang didominasi anak-anak asal Papua ini mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum nasional Presiden AFKN Fadlan Garamatan meyakini dengan membiasakan santri belajar cepat hafalan Al-Quran akan membantu meningkatkan kecerdasan otak kanan dan otak kiri santri sehingga akan lebih mudah dalam menguasai ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika fisika kimia atau ilmu sosial dan mata pelajaran lainnya selain itu juga bagian dari program peningkatan kualitas SDM santri Nuwar dalam target melahirkan para penghafal Al-Quran dengan penerapan metode ini sejak tahun lalu sudah ada dua santri SMP Nuwar yang hafiz Quran untuk kuliah di Turki secara cuma-cuma program beasiswa serupa tahun ini juga akan diikuti oleh lima santri hafiz Quran lainnya ke Turki Saudara Kor Pol Airud Baharkam Polri menugaskan personel sebagai polisi rukun warga atau RW untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir adanya polisi rukun warga tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan warga hingga tingkat RW dan membantu memecahkan masalah masyarakat di wilayah pesisir Kor Pol Airud Baharkam Polri menggagas program polisi rukun warga dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pesisir dengan menugaskan personil di Pol Airud sebagai polisi rukun warga Kabaharkam Polri Komjenpol Mohamad Fadil Imron memimpin secara langsung peresmian penugasan polisi rukun warga dan kapal perpustakaan Polairut Baharkam Polri di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu pada selasa 25 Juli 2023 Kabah Polri Komjenpol Mohamad Fadil Imron menyatakan program yang digagas Baharkam Polri bertujuan agar Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan hingga ke tingkat RW serta membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat pesisir Mohamad Fadil Imron menyebut selain melakukan pengamanan polisi RW akan mengedukasi masyarakat terkait upaya pencegahan permasalahan yang biasa terjadi di wilayah pesisir Kalau disitu misalnya banyak nelayan yang sering mengalami kecelakaan laut kita nanti berikan edukasi soal bagaimana keselamatan berlayar pada saat mencari ikat Kalau disitu kita akan berikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana kita budidaya mangrove dan bagaimana kita melestarikan hutan mangrove Kalau disitu ada bom ikan ya kita berikan edukasi dan pelajaran jangan kita tangkap tapi kita yang kita tangkap itu adalah siapa yang mensupply bom ikan siapa yang mensupply deto nelayannya kita edukasi saja Kabah Harkam Polri Mohamad Fadil Imron menyatakan program kapal perpustakaan dan klinik apung dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan melayani masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan saudara kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami drama kehidupan drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah Lost Man warisan dari Bu Broto berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di seri Los Man Reborn season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di tengah arus informasi dan kecepatan internet penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakep digital informasi gitu ya itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandan dan perilaku seseorang saksikan talk show literasi digital setiap selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat bagaimana dan siapa pilihan Anda saksikan pilihan rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI sebuah features informasi tentang potensi yang ada di pelosok negeri ini mempunyai nilai yang cukup penting dimana yang pertama adalah terkait ekosistemnya untuk menginspirasi dan mengedukasi peniangkatan laut sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi tugas ini tidak dimiliki oleh LKBN Antara setiap Senin dan Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat terima kasih terima kasih saudara Anda masih bersama klik Indonesia pagi TVRI saudara badan pengelola keuangan haji menyatakan setoran awal haji tahun depan akan naik kenaikan tersebut menjadi 35 juta rupiah hingga 40 juta rupiah namun hal tersebut masih dalam pembahasan antara komisi 8 DPR RI dan pemerintah Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengungkapkan rencana kenaikan setoran awal haji menjadi 35 juta rupiah hingga 40 juta rupiah masih dibahas antara komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Iman Syah menyatakan tahun ini setoran awal ditetapkan sebesar 25 juta rupiah per calon jemaah namun setoran tersebut bisa mengalami kenaikan kenaikan tersebut karena upaya Arab Saudi meningkatkan penerimaan sektor pariwisata dari penyelenggaraan ibadah haji BPIH BPIH itu 55 persen ditanggung oleh jemaah haji sementara 45 persen ditanggung oleh calon jemaah haji yang akan berangkat jadi kalau ditanya berapa yang diberikan nilai manfaatnya kepada calon jemaah haji yaitu besarannya 45 persen dari total 90 juta biaya penjelangan ibadah haji tahun 2023 Kepala BPKH Fadlul Iman Syah menambahkan seiring dengan rencana kenaikan pemerintah Indonesia mengkaji skema angsuran untuk pembayaran setoran awal dan setoran lunas ia juga menyatakan mengingat semakin besar setoran maka nilai manfaat dana pengelolaan haji semakin besar hadapun besaran yang dibebankan kepada calon jemaah haji atau biaya perjalanan ibadah haji sebesar 49,8 juta rupiah angkanya naik dari tahun lalu 39,6 juta rupiah Badan Pengelola Keuangan Haji mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atau selaporan keuangan BPKH tahun 2022 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK BPKH menilai hasil laporan keuangan tersebut penting sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan BPKH tahun 2022 dan menjadi torehan kelima secara beruntun Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Iman Syah menyatakan bagi BPKH opini WTP atas laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang penting sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji Insya Allah ini bisa menjadi landasan bagi para calon jemaah haji bahwa keuangan haji dikelola secara baik transparan dan angkutabel sehingga para calon jemaah haji tidak perlu khawatir tentang dananya Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi semua calon jemaah haji Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Iman Syah menjelaskan nilai dana haji yang dikelola BPKH sampai bulan Desember 2022 mengalami peningkatan 4,88% atau menjadi sebesar 166,54 triliun rupiah dibanding tahun 2021 dengan nilai 158,79 triliun rupiah Kemudian dari sisi nilai manfaat BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar 10,18 triliun rupiah di tahun 2022 Saudara pasukan Rusia menyerang pos komando Ukraina depot amunisi dan bahan bakar Sementara itu pasukan Israel mendewaskan 3 pejuang Palestina yang di dekat kota Nablus wilayah pendudukan tepi barat Palestina Informasi selengkapnya kami sampaikan dalam kilas internasional berikut ini Pasukan Rusia menyerang pos komando Ukraina depot amunisi dan bahan bakar Pasukan pertahanan udara Rusia juga mencegat drone Ukraina dan sistem peluncur roket canggih HIMARS Amerika Serikat Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menghalau serangan tentara Ukraina di Donetsk Krasny Liman Zaporizhye dan Kersen Di pihak lain staf umum angkatan bersenjata Ukraina menyatakan pasukan Ukraina telah melakukan puluhan pertempuran dengan pasukan Rusia di berbagai wilayah Sementara itu pasukan marinir Ukraina dengan hati-hati menggunakan senjata yang disediakan Amerika Serikat selama latihan di wilayah Donetsk, Ukraina Timur Para prajurit muda diajar oleh instruktur berusia 52 tahun yang menggunakan tanda panggilan dia-dia atau dalam bahasa Ukraina berarti Paman Angkatan Laut Iran menyatakan hari ini telah memperkenalkan senjata baru rudal jelajah Abu Mahdi yang diluncurkan dari truk Komandan Angkatan Laut Sardar Ali Reza Tang Siri menyatakan rudal itu akan menjauhkan musuh dari pantai negara Iran Beberapa fitur Abu Mahdi termasuk terbang di ketinggian rendah tahan terhadap peperangan elektronik menghindari deteksi radar dan penggunaan kecerdasan buatan dalam perangkat lunak desain jalur penerbangannya Rudal jelajah Abu Mahdi memiliki fitur menonjol seperti menghantam target secara tepat memiliki daya penghancur yang sangat tinggi dan melintasi rintangan geografis Sistem rudal Abu Mahdi adalah sistem unik dengan jangkauan seribu kilometer yang akan meningkatkan jangkauan pertahanan maritim Iran beberapa kali lebih baik dibandingkan masa lalu Pasukan Israel menewaskan tiga pejuang Palestina yang didekat kota Nablus di pendudukan tepi barat Palestina hari ini Menteri Pertahanan dan Tentara Israel menyebut tiga pejuang Palestina itu menembaki pasukan Israel Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi bahwa tiga orang tewas dalam insiden itu rekaman gambar menunjukkan satu kendaraan militer memblokir akses ke area kejadian ketika truk derek mengeluarkan kendaraan milik pejuang Palestina dari tempat kejadian kekerasan kekerasan di wilayah pendudukan tepi barat telah melonjak selama lebih dari setahun terakhir oleh meningkatnya serangan Israel dan amukan para pemukim Yahudi di desa-desa Palestina kota Nablus dan kota Jenin di tepi barat utara telah menyaksikan bentrokan yang sangat intens antara pasukan Israel melawan warga Palestina warga Israel memblokir jalan raya utama di Tel Afif saat undang-undang peradilan disahkan pada selasa dini hari waktu setempat polisi menggunakan meriam air untuk memukul mundur massa yang memprotes beberapa orang pengunjuk rasa diseret oleh petugas protes massal meletus dengan kemarahan baru di Israel pada hari Senin setelah anggota Parlemen meratifikasi RUU Judisial pertama yang diminta oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu upaya kompromi terakhir yang gagal sebelumnya tidak meredakan krisis konstitusional yang telah mengguncang negara itu selama berbulan-bulan demonstrasi menentang amandemen dimulai pada pagi hari dengan polisi menyeret pengunjuk rasa yang mengikat diri ke pos dan memblokir jalan di luar Parlemen menjelang sore hari ribuan orang turun ke jalan di seluruh negeri memblokir jalan raya dan bentrok dengan polisi sedikitnya 22 orang ditangkap pada hari Senin ribuan orang berdemonstrasi di ibu kota Yaman Sana'a menentang penodaan kitab suci Al-Quran di Denmark dan Sweden protes itu diorganisir oleh gerakan Houthi yang menguasai sebagian besar barat laut Yaman termasuk ibu kota Sana'a sejak akhir 2014 para pengunjuk rasa mengangkat salinan Al-Quran saat mereka meneriakan slogan-slogan mengecam pembakaran Al-Quran pengunjuk rasa lainnya melambaikan belati pistol dan senapan AK-47 dua pengunjuk rasa membakar salinan Al-Quran di depan kedutaan Irak di ibu kota Denmark pada Senin 24 Juli mempertaruhkan hubungan yang semakin memburuk antara kedua negara protes berkecamuk di Iran dan Irak setelah Denmark dan Sweden mengizinkan pembakaran Al-Quran di bawah dengan alasan kebebasan berbicara saudara upaya pemadaman kebakaran di pulau Rhodes Yunani masih berlanjut di tengah kobaran api yang hingga saat ini masih terjadi pesawat-pesawat menukik untuk melakukan pengabuman air di atas api yang telah berkobar selama hampir satu pekan sekitar sekitar 20 ribu orang harus meninggalkan rumah dan hotel di Rhodes Yunani selama akhir pekan saat api menyebar dan mencapai resort pantai di tenggara pulau hijau itu setelah membakar lahan membunuh hewan dan merusak bangunan tidak ada korban yang dilaporkan meninggal sejumlah maskapai internasional telah menangguhkan semua penerbangan ke Rhodes Yunani hingga selasa langkah itu dilakukan setelah Rhodes dilanda kebakaran hutan hebat namun maskapai asal Jerman Tui tetap akan mendatangkan pesawat kosong untuk membantu mengevakuasi para wisatawan terdapat sekitar 40 ribu turis di Rhodes 7.800 di antaranya terkena dampak kebakaran para pejabat di Pulau Rhodes Yunani mengevakuasi ribuan penduduk lokal dan turis dari desa-desa di tenggara Pulau Aegea pasalnya kawasan itu telah dilanda kebakaran hutan yang berlangsung selama satu pekan dan tidak terkendali angin kencang dan kebakaran sepanjang 9 km yang membentang dari pusat pulau menuju pantai-pantai di bagian timurnya menciptakan kondisi yang membahayakan Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan unit manajemen krisis untuk memfasilitasi evakuasi warga negara asing di Yunani karena kebakaran hutan yang sedang berlangsung para pejabat lokal di Rhodes mengatakan bahwa mereka telah memindahkan sedikitnya 30 ribu orang yang terancam oleh kebakaran hutan ke tempat yang lebih aman termasuk 2 ribu orang yang harus dipindahkan dari pantai dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di klik Indonesia pagi kali ini akhirnya saya Andin Wijaya dan saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih setelah perhatian dan kebersamaan Anda selamat pagi dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati